Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel Peribumi Bandung. Hari ini saya kembali berada di Bokadzuri di Switzerland atau Swiss, di mana suasana untuk menyambut hari Natal sangat terasa sekali. Dan hari ini kita akan melihat atau mengecek harga handbag atau tas wanita yang branded, yang punya merek, di mana sebelum kita masuk ke salah satu toko yang berada di dekat sini, kita lihat dulu suasana di sekitar tempat ini, di mana banyak juga kios-kios kecil yang sengaja dibuat dadakan untuk memenuhi kebutuhan perayaan hari Natal. Nah teman-teman, saya berbagi pengalaman dan berbagi tip untuk teman-teman semua. Sekarang saya sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan atau shopping center, dan di mana tetap di depan saya terjual tas branded atau tas bermerek. Yang pertama saya lihat adalah harga Rp1.899.000, hampir sekitar Rp26.000.000. Dan yang ini harga Rp1.275.000.000, hampir sekitar Rp15.000.000. Ini dari merk MCM. Masih banyak harga yang lebih atau yang kurang dari seperti yang kita lihat tadi. Yang ini Rp995.000.000. Ini contoh ini, tas yang kecil, tapi harganya Rp1.128.000.000. Itu Rp16.000.000. Kira-kira. Demikian. Jadi, kalau cari yang mora-mora di Swiss, sebetulnya susah ya teman-teman ya. Sekarang saya datang hanya untuk melihat saja untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang menyukai tas-tas branded. Kalau harga di Swiss selalu itu begini, demikian. Kalau saya sih daripada beli yang mahal-mahal begitu, lebih baik uangnya saya bergunakan untuk harga lain yang masih bisa lebih bergambang. Yang ini dari merek Molerus. Ini juga made in Swiss. Harga ya sekitar sama ya. Ada yang sekitar Rp15.000.000. Dan sampai Rp30.000.000. Untuk berbagi pengalaman, tidak ada masalah. Karena siapa tahu suatu hari ada di Antara Perlian, yang akan berkunjung ke negara ini. Sehingga minimum sudah mengetahui kira-kira budgetnya berapa. Untuk saya pribadi, sekarang masih di tempat yang sama, lebih baik saya akan mencoba mencoba makanan ringan atau kopi dari tempat ini. Saya lihat ada beberapa makanan yang tidak pernah saya lihat di Indonesia. Saya sendiri akan saya jatuh. beginilah suasana bersama dengan kita untuk pengisian yang di sini. Tidaknya cukup ramai ya. Orang berdiri antri selama saya berbunuh di sana. Sambil berusaha mengisian saya pikir saya akan mencoba dengan sesuatu yang bisa di sini. Lihat teman-teman. Seperti ini suasan ini. saya ingin mencoba di sini kata-kata latte macchiato. Terima kasih. Di sini bahasa yang digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini ternyata kopi yang bibirian latte macchiato seperti ini teman-teman dan saya mendapatkan juga satu coklat swiss spesial untuk saya coba nah beginilah pengalaman saya hari ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan menonton video sampai jumpa di lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati